Mungkin di video ini adalah The Other Side of Kak Mariska Siap-siap kalian tau sekarang Mariska tuh seperti apa Kalo di lapangan kan garang banget ya Tapi kalo aslinya tuh kayak begini Bendungannya kayak Oke pertama Hai semuanya Jadi kali ini aku akhirnya Finally Bener-bener ya Karena udah direncanakan dari mungkin udah 2 bulan yang lalu Bener-bener banyak banget yang request pengen QNN sama Kak Mariska Dan akhirnya hari ini terwujudkan Balik sama Mariska Kak Mariska gak malu-malu kak Halo Kita mau sambil makan es krim Macfari Memang tentang Kak Mariska juga suka Selaku hitam banget ya Iya kak Kak Mariska tuh kurang maju Jangan malu-malui Tidur lagi kak jangan terlalu kecil gitu Maaf ya Aku nyuruh terus ya Jadi pokoknya aku ngerasa kayak Kak Mariska tuh Merasa direpotkan banget sama aku Karena Kak Mariska kan biasanya Giam aja Makan tidur, makan tidur Kegiatannya Terus tiba-tiba Iya bener-bener aku ganggu banget Ayo kak kapan kita QNN Banyak banget yang request gitu Oke mulai dari pertama nih Aku udah nyiapin pertanyaan banyak Buat Kak Mariska Jadi kayak mungkin di video ini adalah The other side of Kak Mariska Siap-siap Kalian tau sekarang Mariska tuh seperti apa Kalo di lapangan kan garang banget ya Tapi kalo aslinya tuh kayak begini Bendukannya nih Oke pertama Sejak kapan Kak Mariska pindah ke Kaltin Waktu itu sih setelah lulus Ragunan Kebetulan ada yang ini lah Kita buat ke Kaltin ya Terus sekitar tahun 2013 akhir Pas banget tahun baru Malam tahun baru Aku udah pindah di Kaltin Kak Mariska nih aslinya dari Lampung ya Terus kenapa tertarik untuk pindah ke Kaltin? Waktu itu juga kan Setelah lulus dari Ragunan Suruh Bapak tuh disuruh Daftar Polwan Terus? Nah terus daftar Polwan Disuruh belajar ini Karena gak berminat Polwan sih Kayak gimana ya? Kenapa? Emang Pol-Polwan tuh kenapa sih? Kayak terikat aja gitu Kalo polisi kayak udah capek kan Kemarin dari Ragunan kan di MES gitu kan Kalo Polwan lagi pendidikan di MES lagi gitu kan Mikirnya ah males ah di MES terus gitu Tapi jungunya sekarang di MES juga Tapi kan ya beda gak sih? Kalo polisi bener-bener yang udah langsung kerja ya Terus abis itu kan ada pendaftaran polisi Nah ya disitu kayak yaudah disuruh belajar Sampai diberiin buku-buku dan lain-lain gitu kan Udah gak lama temennya kakak bilang Gimana kalo ke Kaltin gitu kan Mau gak Yaudah tanpa pikir panjang Lebih baik tekundul lagi daripada polisi gitu Berarti dulu kakak bisa masuk pelan mas itu Karena latihan di Kaltin ya? Bukan pas di Ragunan? Bukan pas di Kaltin ikut ke jurnas Bandung gitu 2014 Lulus ke Ragunan nya tahun berapa? 2013 Berarti di Ragunan betah banget dong? Di Ragunan kan 3 tahun Yang suruh masuk Ragunan? Yang suruh masuk Ragunan kakak waktu itu Kakak juga kan alumni Ragunan Jadi kayak di Ragunan aja enak semuanya udah ini Terpasilitasi Sebenernya waktu masuk Ragunan aku udah kelas 1 SMA Aku gak tau kalo disuruh turun kelas Turun kelas Jadi ya mau gak mau udah diterima ya harus turun kelas Lah pertanyaannya emang Lampung itu kenapa? Kok gak bertahan di Lampung aja? Emang Lampung gak akan main pon? Main, main di pon Tapi ya mungkin emang jodohnya udah suruh ke Kaltin Ya waktu itu juga ada saudara juga kan di Kaltin Ya ini udah dari yang di atas disuruh jalannya kesana baru bisa kesini kali Terus akhirnya ketemu jodoh disana Gak disiapin kan tanggalnya juga? Ya tunggu tanggal mainnya Sama sekali dulu ada pikiran untuk pengen jadi atlet pelatnas tuh dari sejak kapan? Sebenernya dari dulu tuh gak ada kepikiran mau masuk pelatnas Kayak mikirnya tuh di Ragunan aja latihannya udah capek Gimana kalo di pelatnas ya gitu Kayak harus capek, mikirnya udah capek, capek, capek Jadi dari dulu emang gak ada pikiran harus masuk pelatnas, harus masuk pelatnas gitu Jadi kayak ya udah kayak ngalir aja Gak ada paksaan, gak ada gimana Ayo ayo cepet latihan harus kayak gini-gini biar masuk pelatnas gitu Dan keluarga dulu gak ada yang ngakiatin ya? Enggak Jadi kayak ya udah ngalir aja gitu Ya Alhamdulillah sampai sekarang sih Nyatanya gimana? Ragunan sama pelatnas ya kayak enak? Ya sama-sama aja Mungkin dulu kayak masih awal-awal capek kan dari daerah Terus tiba-tiba yang latihannya seminggu cuma 3-2 kali Tapi eh di Ragunan latihnya tiap hari sehari 2 kali gitu kan kayak ngerasanya capek gitu Ya kalo udah disini sih ya mungkin karena udah terbiasa ya mungkin udah bisa diatasi mah capeknya Awal mulanya bisa masuk pelatnas itu dari kejurnal? Waktu itu kejurnal Bandung itu 2014 Di under berapa tuh? 57 57 ngalahin? Waktu itu final sama Dinda Jawa Barat-Jawa Barat Dinda-Dinda Sumatera Dulu final sama Dian Sebelumnya, sebelum 2014 itu Kak Mariska pernah kayak kejurnal-kejurnal emas juga gak? Enggak, dulu kan masih Ragunan juga Dan kayak ya paling kejurnal baru masuk Ragunan gak dapet apa-apa Oh ya? Waktu pertama kali kejurnal ya itu waktu di.. Di 2014 itu? Berarti pertama kali kejurnal langsung pertama kali dapet emas? Waktu senior-senior Kalau senior-seniornya gak dapet? Enggak Berarti ngaruh banget ya pelatihnya ya? Ya.. Karena ada kemauan juga sih Pelatih juga berpengaruh Mungkin kalau atletnya gak mau ya gak bisa juga Mungkin kayak ngerasa kayak lebih cocok sama pelatih yang ditalteam ini gak sih? Maksudnya kayak baru kelihatan pas ke jurnal itu 2014 Sebenernya cocok juga sih waktu di Ragunan juga kan Kayak yang ada pertandingan junior-junior juga ya alhamdulillah dapet Mungkin udah sering sering tanding juga Oh jadi pengalamannya ya? Lanjut Makan kak gimana? Kasian aku udah tinggal segini gak masih-kamah sipur Abis nanti gue nanya gue Gimana? Oh ya udah makan dulu Makan Untuk gak makan gede ya? Kak, kentangnya makan gak? Bahaya deh Lu makan bayam aku Tiap hari harus makan bayam nih Jadi kak Mariska itu adalah contoh atlet panutan dimana jam setengah 9 aja Udah tidur Makanannya juga udah main-borengan ya Terus gimana nih kesan pertama sampai ke Platnas Di Platnas tuh kayak gimana Dulu kan terus kamar ya gitu ya Terus gimana gak? Gue malu gak Ya awalnya sih pas masuk Platnas ya antara seneng, takut gimana ya Pokoknya ya seneng bersyukur lah bersyukur Ada takut-takut juga kan kayak baru awal juga Padahal di Kaltim tuh baru banget baru berapa bulan gitu kan Terus kayak nyocokin ke temennya berbaur sama temen tuh masih susah gitu kan Eh udah pindah lagi Giliran udah sama temen yang di Kaltim udah enak gitu kan Pindah lagi Jadi kayak berbaur lagi Apalagi kan aku kan kayak Kalau berbaur tuh kayak yang susah gitu loh Jadi kayak Ya mungkin kalau diajakin ngomong dulu baru ini nyambung gitu Kalau enggak ya udah diingung deh Gila ya berarti kak Mariska Kejurnas aja baru pertama kali emas waktu itu Masuk 2014 2015 pertama kali si James langsung lewat emas Soalnya si James paling support di dunia taekwondo sih ya? Soalnya support sih Ibu, bapak juga kayak Ya sering cacetan gitu Kayak ya kalau lagi capek ya Ingat banget tuh ibu selalu bilang kalau capek yang penting ikhlas gitu kan Kalau kita ikhlas rasa capek juga nggak berasa kitanya gitu ya Jadi ya waktu latihan capek ya mikirnya yaudahlah ikhlas lah Walaupun kita juga latihan kalau hatinya dongkol yang didapet ya capeknya doang Gak ada manfaatnya Punya sosok lidol nggak di dunia taekwondo? Mungkin yang di Indonesia atau di luar sana? Kalau di luar dulu jingyo Tapi pernah ketemu ya? Kapan ya? Aku pernah liat deh kayaknya Gino Eh korea open Oh iya Mariska cowok ini kan nyolong duluan ya Dapet poin banyak duluan terus dibalikin Kalau jindo nggak ada? Jindo ada Apa tuh? Kalau jo Joanawangsa Bapak yang ngasih tau kayak ini nih harus kayak gini nanti gitu-gitu Kayak yang bapak tuh kayak pengen aku tuh kayak gini nih Kayak waktu itu kan ada buku juga tuh Ada kak jo nya juga kan Ini ini kayak gini Tendangannya kayak gini-gini Oh bapak tuh taekwondo juga? Dulu taekwondo tapi kayak nggak prestasi cuma hanya kenal taekwondo ikut taekwondo gitu Berarti dulu pertama kali dikenalin olahraga itu taekwondo? Dari kelas berapa tuh? TK Udah ada TK Gila Termasuk kakak-kakak yang ingin ngawariska juga Pokoknya bapak tuh seneng banget ya taekwondo gitu ya Sampai diantarin hujan-hujan mau Satu mataku bertiga Berempat Wajah banget ke rumah Dimana berempat itu kecil semua Iya waktu itu kan kakak juga masih ya SMP, SD gitu Jadi latihannya kan lumayan jauh kan Kalau waktu Dulu sih sempet di samping rumah itu ada gedung Ini kan latihannya disitu Emang awalnya disitu Mungkin waktu itu privatnya agak jauh Paten privat? Iya privat Berempat itu berarti katen privat? Bertiga Oh bertiga Itu kayak dijemput diantar bapak tuh Kita buncing berempat Jadi bapak, aku, kakakku dua Sampai kalau.. Kalau.. Ini kan takut ngantuk atau apa Sampai di.. Apa pakai sabuk Sabuk taekwondo itu Ini kan dilucur banget Aku jatuh Jun-jun mau ini Malam-malam diantarin Ini keren ya Iya aku terharu loh Bangga banget dong Reza nih Ayo ini kak Mariska, kak Mariska sampai kayak gini Iya Keren Motivasi kak Mariska sampai sekarang tuh apa? Untuk masih bertahan terus Melawan rasa jendung Pasti udah pernah lewat rasa jendung ya Motivasinya sih kayak Belum tersapai aja sih goalnya Kan kayak olimpik Iya mungkin emang Belum rejikinya sampai sana kali ya Iya sekarang sih kayak Motivasinya ya Kejar target yang lebih deket aja sih Ini ga usah yang jauh-jauh lah ya Pokoknya jalannya gitu Terus kalau titik jenuhnya sendiri Kamar itu kapan? Jangan-jangan jenuh banget Kalau titik jenuh sih Gak tahu kapan datangnya sih Pasti datangnya pasti tiba-tiba Jadi kayak Atau bangun tidur Kayak yang aduh Bener-bener gak pengen latihan gitu Tapi ya Gimana harus Kita juga kan Kewajiban kita disini juga kan Berlatih Mau gak mau ya kita harus Gimana caranya biar gak jenuh gitu Tapi aku sendiri sih Kalau jenuh gitu kan Kalau jenuh kayak yang mikirnya Yaudah aku gak bisa Gak bisa maksain Harus Harus gak jenuh gitu Pasti kan jenuh ya Yaudah jenuh gitu Tapi ya mungkin Oke lah kayak Ini ikutin dulu gitu kan Ikutin ya Ikutin latihan Nah mungkin di tengah-tengah latihan itu Kayak niat temen-temen juga Semangat Kita juga ikut semangat kayak Yaudah Lupa juga gitu Sama jenuhnya Karena kita latihan-latihan Makan Tidur gitu juga kan Kan ada waktu Nibur juga kan Satu minggu kan Ya bisa dimanfaatkan juga Emang tapi pernah gak Kak Mariska sampai berpikir Untuk berhenti Dari Nasional Team gitu Karena kan Bisa dibilang Kak Mariska aja tuh Pencapaiannya udah paling tinggi Dibanding yang lain Udah pernah Dan Universiade kan semacam Olimpik Antara pemahasiswa tuh Tapi udah bisa dapetin Goal-goalnya nih Eh tapi kan masih ada Olimpik ya Tapi jadi masih pengen Kalau sekarang mau ke Olimpik Agak susah sih Kenapa gitu? Umur aku juga udah Tapi Iya Ya Udah biarin aja Padahal aku ngomong apa ya? Ingin ada Apa namanya Perasaan mau keluar dari Berhenti dari Nasional Iya Itu pernah gak? Dulu malah awal-awal Terus yang berhentiin siapa? Karena diri sendiri Jadi akhirnya mau tetep balik lagi ke Nasional Team Atau karena orang lain Nyeru Kamu masih tetep disini aja gitu Dulu sih awal-awalnya karena Baru awal masuk ya itu Karena Ini juga sih Takut Bukan takut Kayak malu aja Soalnya udah berapa kali pertandingan Dua kali Tiga kali Pertandingan tuh Gak dapet apa-apa Bia Waktu awal-awal Tandingan apa? Kayak ASEAN game Nah terus Korea Open Terus Thailand Ya pokoknya pas Dari Thailand ini Soalnya yang lainnya dapet Aku sendiri yang gak dapet Sama bintang Emang siapa aja yang berangkat aku itu? Waktu itu Yang aku ingat tuh sih Aku ninim Bintang Gak tau siapa Pokoknya masih Raming juga sih Nah itu aku Aku sendiri yang gak dapet Yang ngerasain malu Malu banget gitu loh Ngapain sih aku kalo Gak berguna Gak ada gunanya Gak ada gunanya banget gitu kan Gak ada gunanya banget gitu kan Udah Kayak udah pergi kemana-mana Tapi gak dapet Apa-apa gitu kan Jadi kayak Aku udah sempet ngomong sama orang tua kan Sama kakak juga Ya udahlah Aku kayaknya gak mau lagi di platnas Aku malu-maluin daripada Oh iya? Nangis Kata kakak Kata orang tua juga Aku udah bilang Ya udah tahan dulu Sampai emang Dari platnasnya gak mau Gak mau pake aja Gitu kan Tapi aku malu gitu kan Kayak Gak dapet juara Terus apalagi ini Aku sendiri yang gak dapet juara gitu Apalagi kalo temen-temennya Dapet juara gitu kan Kalo kita yang gak megang apa-apa tuh kayak Gimana sih sedih banget gitu Jadi disitu kayak pengen Iya aku mau rencay gitu kan Mau pengen juga disini Gimana bisa bersimpon Negara Negara aja gitu Masih ada yang lain gitu Masih bikinnya Tapi kan aku digandi aja gak apa-apa Pas lagi daun-daun dia banget ya Setelah itu Persiapan si game Dalam jangka berapa lama tuh Waktunya? Gak lama sih waktu itu kan 2014 itu Agak akhir-akhir Persiapan si game Si game semuanya ya? Kalo gak salah Emas Gila Gila gak berpikir sampai kesitu Bener-bener Ya udah aku tuh kayak Ya udah lah ngalir aja gitu kan Kayak Ya udah jalanin latihan ya Latian gitu kan Apa mau ketemu siapa Ya udah bodo amat gitu kan Mungkin aku juga kan gak Ditargetin juga kan Waktu si game 2015 2015 Ya udah aku juga kayak Ya udah tenang-tenang aja gitu Ya emang target pribadi sih Pasti pengen semua orang sih Pasti pengen emas Tapi ya Ya udah jalanin aja gitu kak Gimana ntar di lapangannya gitu Terus berarti pas Merasa gak sih Ternyata aku pas persiapan si game yang 2015 Emang aku tuh persiapannya beda banget sama aku yang sebelumnya Karena aku bisa ngedapetin ini Kayak aku pantes nih Dapetin juara satu di si game gitu Aku sih Mikirnya ini Pokoknya aku gak mau lagi gitu kan Gak mau Gak mau kalah Masa terus-terusan kalah Malu gitu kan Udah latihan Ya mungkin kalo setahun gitu kan Gak apa-apa lah ini udah hampir 2 tahun Masa bener-bener gak bisa ngasih mendali Mikirnya sih kesitu Latihan juga kayak Dulu juga Masih belum Latihannya tuh kayak Kan dulu kan kayak Yang potensi ini Kayak yang bener-bener diperhatiin kan Sama Lati gitu kan Terus kayak Ya udah Aku mikirnya Ya udah tau lah siapa target-targetnya Yang 2015 kan Bilang aja Dalam diri sendiri tuh kayak Ya udah kan ini juga Latihan buat aku sendiri gitu Juara-juara juga Ntar yang ngerasain aku gitu kan Paling seru tuh tanding lawan siapa Waktu itu sih pengalaman banget sih Waktu lawan Wu Jingyu Kayak yang bener-bener Tidak terlupakan ya Pengalaman berharga banget lah Maksudnya bisa ngelawan Langsung sama idola Terus kayak Dia juga kan udah juara olimpik Kayak yang Emang sih kayak target Waktu ketemu sama Wu Jingyu tuh kayak Ih, kayaknya Seru gitu kan Enggak Aku gak mikirin menang kalah-menang kalah Yaudah gimana Gilapangan nanti gitu Versi ngatasin bosen latihan Dari kak Mariska Bosen latihan Kalau aku sih kalau bosen latihan ya Apa ya Aku sih kayak yang gak ada Gak ada yang Cara yang lain Cara yang bener-bener Apa sih maksudnya Gak ada Apa namanya Cara khusus buat Ngilangin bosen gitu sih Kayak yaudah Aku tuh kayak bener-bener Ngalir aja gitu loh Kayak Ya bosen ya Emang pasti kan punya rasa bosen gitu Dan setiap orang juga kan beda-beda Ngatasinya Kalau aku ya mungkin Kalau lagi bosen Bisa juga Aku bisa nge-milk Atau mainan HP Ntar lama-lama lupa sendiri gitu Nonton film lu tau gak? Nonton film suka Apa? Ya kadang aku suka kayak Nonton film sih Yang lagi rame-rame aja ditonton gitu Kalau enggak Suka nonton Youtube Tapi kayak Nonton komedi gitu Kayak spray gitu Wah Disebutin Kalau banyak ya Kayak seperti Suka banget culey Kan dia lucu banget Tapi kalau udah Kalau udah sama pasangannya Siapa namanya Andre Ya udah Pokoknya mereka Mereka berdua cocok gitu Lucu banget kak Mariska Terus karena Mariska tertawa Terbahak-bahaknya kayak gimana Ya masalah itu Kalau tendangan andalannya kak Mariska apa? Tendangan andalan Andalannya apa ya? Nggak ada yang mematikan jujur sih Ya mungkin Yang paling Gampang ngakuinnya dan Yang paling sering dilakukan Yang paling sering dilakukan Ceking Potong ceking Atas Gak ada yang Terlalu Yang dominan-dominan Tapi Dominan banget sih Emang lebih sering kaki kiri Oh gitu? Kiri depan Kiri depan Kiri depan Kiri depan Maksudnya Dominan yang kiri depan gitu Dibanding Bukan Kiri depan Kiri depan Tapi berarti enak Yang kanan ya? Dapet timing 2 nya Pasti yang kiri Yang kiri enak Kalau Powernya Lebih Besar yang kanan Buat Aksi Reaksinya Lebih Yang kiri Terus Sayur bayam Itu makanan setiap hari Itu makanan favorit kak Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax